Di Medan, di Mandalin, Natal, di Aceh, sampai ke Malaysia, orang bilang orang Minang itu agamanya kuat, orang bilang kalau orang Minang pasti Islam. Nah, tapi jangan lupa, itu dulu, dulu, orang Minang pasti Islam itu dulu, tahu gak Bapak Ibu sekalian, orang Minang sekarang sudah banyak yang jadi pendeta, pernah dengar? Nah, siapa namanya Pak? Yanwardi Koto, orang Lubuk Basuang, pendeta, punya gereja di Jakarta, gereja di Manggadua, gereja orang Minangkabau. Salam, teman-teman tentu masih ingat pada tahun 2020, pernah viral ada aplikasi di Playstore yaitu Injil berbahasa Minangkabau, yang pada waktu itu sempat dipermasalahkan dan diminta untuk dihapus. Bahkan, Gubernur Sumatera Barat sendiri sampai meminta secara khusus kepada Kominfo untuk menghapusnya karena dianggap tidak sesuai dengan budaya dan adat istiadat orang Minangkabau. Akhirnya, karena dianggap meresahkan, Kominfo pun menghapus aplikasi Kitab Suci Injil Minangkabau dari Playstore. Tetapi, meskipun sudah dihapus, jikalau kuasa Tuhan sudah berkendak, apapun tindakan manusia, tidak akan bisa menghalanginya dan menutup-nutupinya. Karena berdasarkan kabar yang beredar, justru banyak orang Minang yang awalnya begitu ketat dengan budaya dan agama mereka, tetapi justru murtad dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Bahkan, bukan hanya murtad, tetapi banyak juga orang Minang yang akhirnya menjadi pelayan Tuhan atau menjadi seorang pendeta. Dan ini bukan saya yang ngomong, tetapi ustad berikut ini yang akan mengatakannya sendiri. Di Medan, di Mandalin, Natal, di Aceh, sampai ke Malaysia, orang bilang orang Minang itu agamanya kuat. Orang bilang, kalau orang Minang pasti Islam. Tapi, jangan lupa, itu dulu, dulu. Orang Minang pasti Islam, itu dulu. Tahu nggak, Bapak Ibu sekalian, orang Minang sekarang sudah banyak yang jadi pendeta. Pernah dengar? Siapa namanya, Pak? Yang nuar di Koto, orang Lubuk Basuang, pendeta. Punya gereja di Jakarta, gereja di Mangga Dua, gereja orang Minang Kabau. Saya mencoba mencari tahu kebenaran dari apa yang disampaikan oleh ustad ini. Apakah kabar ini memang benar atau jangan-jangan cuma hoaks? Karena, sebagaimana kita ketahui ya, orang Minang itu kan sangat ketat sekali dengan agama Islam. Bahkan ada teman saya, orang Minang, dia pernah cerita, kalau seandainya ada orang Minang yang murtad dan kemudian pindah agama, bisa-bisa ia tidak lagi dianggap sebagai orang Minang, bahkan tidak dianggap oleh keluarganya sendiri. Akhirnya, saya coba riset, benarkah banyak orang Minang yang sudah murtad? Dan ternyata, saya menemukan ada data dari website yang bernama islamminangkabawwordpress.com, tepatnya di tahun 2012. Ternyata, di data ada sekitar 30 ribu jiwa orang Minang sudah murtad dari Islam, dan angka ini tentu bisa lebih besar, dan bertambah jika datanya kita hitung sampai tahun 2023 sekarang. Jadi, ternyata apa yang dikatakan oleh Ustadz dalam video tadi, itu bukan sekedar hoaks, tetapi ternyata benar-benar nyata karena memang ada data dan faktanya. Lalu yang kedua, saya juga ingin memastikan apakah benar banyak orang Minang yang murtad kemudian menjadi pendeta. Dan berdasarkan perkataan Ustadz tadi, dia menyebutkan nama seorang pendeta asal Minang yang bernama Januardi Koto. Akhirnya setelah saya coba searching, ternyata memang benar ada seorang pendeta asal Minang bernama Januardi Koto. Dan berdasarkan data yang saya baca di tahun 2016, ternyata sudah ada sekitar 30-an orang Minang yang akhirnya sudah menjadi pendeta. Ini data 2016 loh ya, kita tidak tahu kalau sekarang pasti jumlahnya lebih banyak lagi di tahun 2023 ini. Luar biasa ya, ternyata memang benar apa yang dikatakan oleh Ustadz dalam video tadi, bahwa sudah banyak orang Minang yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Bahkan bukan hanya murtad, tetapi banyak juga dari antara mereka yang memilih untuk menjadi seorang pendeta. Tentu saja ini merupakan hal yang sangat luar biasa, karena di tengah ketatnya, aturan dalam budaya dan agama bagi orang-orang Minang, bahkan sampai aplikasi kitab Injil berbahasa Minang pun dihapus dari Playstore, ternyata itu semua tidak bisa menghalang-halangi orang-orang Minang untuk menemukan Yesus Kristus di dalam hidup mereka. Dan hal ini selaras dengan firman Tuhan seperti yang tertulis di dalam Masmur 22 ayat 28. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Jadi mau sekeras apapun usaha manusia untuk menghalang-halangi Injil, untuk menutupi Injil, untuk sampai kepada seluruh bangsa, itu semua akan sia-sia karena kuasa Tuhan ada di atas segala galanya. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Salam saudaraku. Bagi saudara-saudara yang terbeban dan rindu ingin memberikan support dan dukungan terhadap Rissance Channel, sekarang sudah tersedia fitur SuperTanks untuk saudara-saudara bisa menyalurkan support dan dukungan saudara. Caranya, Anda klik saja video mana yang ingin Anda tonton, lalu Anda akan menemukan fitur SuperTanks atau Terima Kasih. Lalu Anda boleh klik, dan tersedia beberapa nominal yang ingin Anda salurkan. Dan ketika Anda sudah mengklik nominal yang Anda akan salurkan, lalu tekan tombol Beli dan Kirip. Selanjutnya, Anda akan diarahkan untuk memberikan saluran dan dukungan Anda lewat beberapa fitur yang sudah tersedia di dalam SuperTanks ini. Dan untuk setiap saluran berkat dari saudara-saudara akan digunakan untuk pelayanan Rissance Channel baik secara online maupun secara offline. Atas support dan perhatian dari saudara-saudara, Rissance Channel mengucapkan terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sampai jumpa di video selanjutnya.